I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Nama Suruh Semoga sehat selalu dan dilimpahkan resokinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan Buat teman-teman semuanya Alasan kuat mengapa pilih Vario 125 terbaru 2022 Dan ini unitnya sudah ada disini Sekarang hari Sabtu tanggal merah Tetapi masih tetap ada berangkat nih Termasuk Mang Ewer mau melakukan pengiriman Vario tersebut Nah ini dia teman-teman unitnya Vario 125 2022 terbaru warna biru Untuk alasan pertama disini saya akan informasikan Mengenai 7 alasan kenapa memilih Vario 125 Yang pertama dari segi keamanannya teman-teman Dimana untuk Vario 125 terbaru ini Memiliki keamanan yang lebih aman dibandingkan dengan Vario sebelumnya Karena sudah menggunakan keyless atau smart key system Seperti ini ada 2 remote, 2 emergency, dan 2 ID tag Itu dari segi keamanannya Kemudian yang kedua dari segi fiturnya Fiturnya itu sudah tergolong sangat lengkap Dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya Ini memiliki fitur yang berimbang teman-teman Dimana termasuk keyless kemudian tampilan panel meternya Dan juga dilengkapi dengan power charger atau power outlet Tipe USB Yang mana untuk yang USB itu Lebih mempermudah proses pengecasan handphone kita teman-teman Luar biasa sekali itu 2 poin Kemudian yang ketiga Alasan yang ketiga memiliki Vario 125 Yaitu bertenaga teman-teman Meskipun CC-nya 125 Yang saya rasakan saat menggunakan Vario 125 itu sendiri Masih tetap bertenaga Artinya bertenaga saat kita pakai buat bonsengan Naik turun gunung Kemudian salap-salip Itu masih tetap dapat powernya Itu Vario 125 teman-teman Selain bertenaga yang keempat Dia itu masih tetap hemat BBM Dimana diklaim secara by data oleh AHM itu sendiri 51,7 km per liternya Tetapi secara saya pernah menggunakan itu Untuk Vario punya saya itu Buat jarak jauh Itu 50 km per liter Tetapi kalau untuk harian itu 41, 42, bisa 45 Untuk pemakaian harian Itu masih tergolong lumayan irit Kemudian yang kelima Yang kelima Karena Vario 125 itu sendiri Memiliki desain terbaru Sehingga tampilannya itu lebih fresh Dan saya lihat beberapa sudut Dari Vario 125 bagian depan Kemudian bagian lekukan-lekukan di belakangnya Itu mengalami banyak perubahan Sehingga ini memberikan tampilan Atau desain yang lebih menarik Dari versi sebelumnya Apakah saya juga tertarik ya Tentu saya tertarik dengan Vario 125 ini Yang terbarunya Tetapi karena masih punya yang lama Ya kita rawat yang lama terlebih dahulu teman-teman Kemudian yang keenam Terlihat lebih padat teman-teman Dimana untuk Vario 125 itu sendiri Yang sebelumnya tidak begitu padat Karena dari bannya Yang membuat tampilannya itu lebih padat Di bagian bannya itu lebih besar dari versi sebelumnya Kemudian model velgnya juga lebih besar teman-teman Karena sebelumnya tidak menggunakan velg seperti ini Kemudian velgnya juga menggunakan warna coklat ya Yang mana memberikan kesan eksklusif juga Dengan ukuran yang juga lebih besar bannya Dibandingkan dengan versi sebelumnya Disini 100 per 80 teman-teman Di bagian depan juga bannya besar juga Kemudian yang terakhir Yang ketujuh Mengenai perawatannya Secara perawatan Secara berkala Saya juga merasakan Tidak begitu rumit Tidak begitu repot ya Vario 125 itu sendiri Untuk kita rawat Itu sangat mudah Yang penting rutin Ganti oli teman-teman Kalau saya settingannya Karena di bagian panel meternya Kan ada Untuk setting Apa namanya Apa Pergantian olinya Saya ambil Setiap 2000 km Saya pasti ganti oli Tidak menggunakan waktu ya Berapa bulan Enggak Tetapi pemakaian Berdasarkan pemakaian Demi Untuk menjaga Performa mesin yang tetap bagus Selalu ganti oli Pada 2000 km Teman-teman Makanya Mesinnya masih Tetap halus Nah itu dia 7 poin Alasan kuat Mengapa Memilih Vario 125 Terbaru 2022 Yang pertama Dari keamanan Yang kedua Dari fiturnya Yang sudah Lengkap Di bagian panel meter Juga Informasinya itu Lumayan lengkap Ada Trip-A-trip B-average Kemudian Ada indikator Akinya Voltasi Akinya Ini luar biasa Di Vario 125 Kemudian Yang Ketika ada Tetap bertenaga Yang keempat Hemat BBM Yang kelima Tampilannya Jauh lebih Menarik Menurut saya Karena Desain ulang Dari AHM Ini memang Luar biasa Sekali Kemudian Yang keenam Terlihat Lebih Besar Karena Bannya Yang lebih Besar Lebih padat Sebenarnya Sebenarnya Kalau masalah Besaran Bodinya Di bagian Tengah Itu Justru Sebenarnya Disini Lebih Pepeh Ini Teman Teman Dibandingkan Vario Sebelumnya Yang malah Nyembung Kesini Nah Kemudian Dari Segi Yang terakhir Yaitu Perawatannya Yang Lumayan Mudah Itu dia Teman 7 alasan Mengenai Kenapa Memilih Vario 125 Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Nah Apakah Saya Termasuk Dari Pengguna Vario 125 Lama Tertarik Dengan Vario 125 Terbaru Sebenarnya Sangat Tertarik Sangat Tertarik Yang Saya Lihat Pertama Dari Fitur Keamanan Itu Jauh Lebih Aman Dibandingkan Dengan Kontak Biasa Karena Gales Itu Sudah Terbukti Bahwa Anti Malingnya Itu Luar Biasa Jadi Tidak Mudah Dijebol Oleh Maling Itu Sendiri Nah Kemudian Ini Adalah Yang Varian Plus Varian Plus Itu Sendiri Yang Datang Dengan Harga 25 Juta Saya Lihat Saya Tidak Hafal 25 Juta 240 Jadi Untuk Yang Berlaku Di Jawa Tengah Yang Tipe CBS ISS SP Baik Yang Warna Biru Atau Yang Warna Putih Itu Harganya 25 Juta 240 Ribu Rupiah Karena Yang Datang Varian Plus Kalau Sebelumnya Belum Varian Plus Itu 24 Juta Berapa Ya 24 Juta 600 Kalau Nggak Salah Varian Plus Itu Sendiri Disini Mendapatkan Dua Pasang Sepion Sepion Yang Terpasang Ini Sepion Yang Menyala Yang Ada Lampunya LED Seperti Itu Jadi Kayak Versi Sebelumnya Yang Ada Sepion Yang Menyala Maksudnya Sepion Yang Menyala Meskipun Yang Terbarukan Sepion Juga Tampilannya Itu Sudah Nggak Terlalu Tinggi Tetapi Ada Tambahan Sepion Menyala Ini Khusus Di Area Jawa Tengah Yang Main Lealer Di Astra Motor Jawa Tengah Yang Ada Di Karsidenan Pati Kudus Dan Semarang Serta Pekalongan Karena Kalau Di Berbes Ketanggungan Ini Karsidenannya Pekalongan Jadi Harganya Sama 25 Juta 240 ribu Untuk Vario 125 Saat Ini Tipe Tertinggi Harga Segini Kalau Kita Bandingkan Dari Kalau Nggak Salah Berarti 2 tahun Yang Lalu 2002 2020 2019 2020 2019 Itu Kalau Nggak Salah Harga Segitu Masih Vario 150 Diangkat 24 Juta Sampai 25 Juta Untuk Pilihan Dari Vario 150 Tetapi Setelah Kurang Lebih 2 Tahunan Semua Mengalami Kenaikan Harga Tidak Hanya Di Vario Sekupi Saja Yang Dulunya 20 Juta Sekarang Sudah Diangkat 23 Juta Honda Bit Yang Dulunya 17 Jutaan Sekarang Paling Murah Sudah 18 Juta Bahkan Ada Yang Hampir 20 Juta Sudah 19 555 Untuk Tipe Tertinggi Dari Honda Bit Karena Memang Tiap Tahun Itu Mengalami Kenaikan Harga Kalau Untuk Sepeda Motor Apakah Ada Penurunan Harga Kalau Penurunan Harga Itu Tidak Ada Teman Teman Adanya Itu Biasanya Program Potongannya Yang Cashback Yang Besar Tetapi Kalau Saat Saat Ini Unitnya Susah Kayak Gini Ini Potongannya Programnya Tidak Begitu Hebat Tidak Kayak Tahun Sebelumnya Yang Programnya Itu Hebat Nah Ini Wang Ewer Sudah Siap Untuk Melakukan Pengiriman Karena Jadwal Piket Hari Ini Hari Libur Hari Sabtu Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Umat Islam Sekarang Sedang Merayakan Atau Memperingati Hari Besar Kelahiran Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Kali Ini Mang Ewer Akan Ditemeni Kang Albar Untuk Melakukan Kiriman Tiga Unit Ada Bit CBS ISS Warna Biru Dan Terlihat Warna Birunya Sama Persis Warna Biru Dengan Biru Vario Terlihat Sama Persis Harga 19.4455 24.240 Dan Ini PCX 160 ABS Warna Brilliant Black 35.480 Nah Ini Sudah Dipanaskan Mobilnya Baru Saja Turun Ternyata Pembelinya Sudah Minta Langsung Dikirim Boro Boro Nginep Motore Orang Nginep Motore Langsung Jujuk Nanang Umai Luar Biasa Gimana Teman Teman Semuanya Dengan 7 Alasan Tersebut Apakah Teman Teman Termasuk Dari Bagian Seperti Saya Yang Tertarik Dengan Vario 125 Terbaru 2022 Itu Sendiri Nah Itu Dia Untuk Kali Ini Mudah Video Ini Bermanfaat Buat Teman Semuanya Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gas Mangemar Otw Siap Hati Siap Sampai 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 Sampai